Kondisi Alhamdulillah baik, udah membaik ya, progres juga bagus, terus terakhir ya tanggal 12-an ya, tanggal 12, ronsen, hasilnya bagus, sebenernya sih belum boleh keluar banyak ya maksudnya, cuman boleh bisa napak, boleh jalan, cuman belum bisa aktivitas yang berat, cuman untuk boleh napak, boleh-boleh. Jadi tulangnya udah remodeling loh. Kalau prediksi sih ke dokter, ke dokter Rafi yang lebih tahu prediksinya kapan, cuman yang pasti progresnya itu baik banget, lebih baik. Jadi semoga bisa jauh lebih cepat ya. Apa aktivitas selama penyembuhan apa aja? Aktivitas selama penyembuhan saya, pertama ya latihan ya, latihan saya tiap hari ngegym terus terapi, ngegym juga otot terut bagian atas sama paha kaki yang bagian kanan. Karena ya yang gak bisa kan kaki kiri ya, jadi kaki kanan sama bagian atas saya tetep kerjain banyak gitu, jadi ketika udah kembali ke lapangan saya udah langsung in gitu. Lalu kemarin pertandingan yang terakhir Basip lawan Basip ya, terus kan biasa nonton atau misaran di dunia lapangan, terus kemarin bisa ngerasain sendiri gak sih kebahagiaan di teman-teman di lapangan yang bisa? Ya, seneng banget. Karena pertandingan big match lah bagi kita ini, big match gitu. Yang paling saya syukurin adalah kita menang dan kondusif gitu. Dan, apa, rivalitasnya tuh sebatas 90 menit yang bikin saya seneng. Jadi udah kedewasaan dari supporter udah, udah terbangun, terus dari pemain juga udah terbangun, rivalitas sebatas 90 menit, selebihnya udah ini saya seneng gitu ya. Semoga nanti ya, apa, ketika tandang ke Jakarta, kita juga dapat hal yang sama juga ke Jakarta. Karena yang penting, antara persib dan persib jatuh 90 menit tuh ya, rivalitasnya. Harapan lalu buat tim di putaran kedua? Tetap mempertahankan ambiten. Tetap mempertahankan ambiten. Walaupun berat, tapi harus sehatiin pasti bisa. Dan saya juga berharap saya bisa sembuh lebih cepat dan bisa kontribusi untuk tim gitu. Untuk mempertahankan kemenangan. Ini kan tadi sebutkan sembuh lebih cepat ya, perkembangannya lebih cepat dari perkiraan dokter gitu. Apa yang menjadi kunci dan motivasi Zalnano ini bisa cepat gitu. Sembuh lebih cepat gitu, sejauh ini. Yang paling penting sih dalam penyembuhannya, saya pikir obat. Obat itu kan membantu ya. Tapi yang paling utama itu pikiran saya gitu. Karena saya setiap hari selalu termotivasi dan menganggap bahwa saya harus bisa cepat sembuh, cepat sembuh, cepat sembuh. Jadi di otak memang ya, badan ini kan tergantung otak ya. Kita ingin cepat sembuh ya, badan akan ngikutin gitu. Untuk regenerasi lebih cepat gitu. Ada motivasi dari pemain, pelatih atau misalnya teman-teman dekat gitu? Oh iya. Dari pelatih, dari pemain tuh semua mendukung semua, orang-orang terdekat saya juga. Ya Alhamdulillah, mensupport saya, nemenin saya. Jadi sayangnya juga, ya ketika lagi sakit saya merasa ada mereka gitu. Jadi itu yang bikin saya kuat sampai saat itu. Sip. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!